Intro Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam info 7 Malang Raya Anniversary Haris Hotel Malang ke-11 tahun yang mengusung tema Winning Eleven dimeriahkan dengan buka bersama dan santunan kepada ratusan anak yatim dan duafa Binaan Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia atau Semain Serta beberapa pantai asuhan di Malang Raya Bertempat di Ballroom Hotel Haris Kota Malang Kamis 28 Maret 2024 General Manager Haris Hotel and Convention Malang Arman Widianto mengatakan Bahwa acara yang digagas setiap tahun tersebut sengaja dilakukan Dengan melibatkan anak-anak yatim kurang mampu Supaya turut serta merasakan kebahagiaan pada bulan suci Ramadan Menurutnya Hotel Haris tidak hanya mencari keuntungan saja Namun juga memberikan kepedulian kepada warga sekitar khususnya anak yatim yang membutuhkan kepedulian semua pihak Dengan tema Winning Eleven diharapkan Hotel Haris terus tumbuh dan berkembang Terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada tamu untuk selalu lebih baik Hotel Haris selalu melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada tamu Pada hari ini kita merayakan pekerjaan yang ke-11 Tepat di tanggal 28 Maret Di bulan kuasa kami juga berbagi selakitan dengan anak-anak yatim Bagi Menteri Aswan Acara ini digagas setiap tahun Jadi tidak hanya untuk perayaan yang itu Tapi juga kita berbagi Berzeki dengan Apa namanya Dengan adek-adek yang Berkurangan Ya harapannya kita Mengharap pekualitas hari Sekidak hanya mencari keuntungan ya Bagi warga sekitar Tapi juga dapat perangkat bagi warga sekitar Tema kami yang hari ini adalah Winning Eleven Jadi tema itu terkebut Tentang bahwa kita tetap bersemangat Untuk menjadi pemenang ya Tapi sudah lama Bagi sama dengan Semain ya Ini bagian dari program Ciasa Hotel Bagaimana memang peduli dengan Bunga dan anak-anak yatim Aris Hotel terus berkembang saat ini Meskipun sudah 11 tahun Tapi kami terus berinovasi Untuk menjadikan hotel ini Untuk berbaiki Kami saat ini sudah melakukan renovasi Beberapa tahun Meninovasi Untuk memperbaiki Pesitas pelayanan Sementara itu Ketua Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia Atau Semain Ruyanto Mengucapkan terima kasih Atas kepercayaan yang diberikan Jajaran manajemen Hotel Haris Dalam membantu Menyukseskan acara aniversari Yang digelar bersamaan Dengan acara Buka puasa bersama Serta santunan Terhadap ratusan anak yatim Dua Fabinaannya Ruyanto juga mengucapkan Selamat dan sukses Aniversari Hotel Haris Ke 11 tahun Dan mendoakan Hotel Haris terus berinovasi Dalam memberikan pelayanan Kepada para tamu-tamunya Ia juga berterima kasih Atas kepercayaan Sebagai pihak yang dilibatkan Dalam memberiakan Rangkaian acara Terutama pemberian paket Santunan Serta sembako Kepada binaannya Menurut Ruyanto Ratusan anak yatim Dua Fabina yang dihadirkan Berasal dari beberapa Panti Asuhan Serta anak yatim Piatu non-panti Yang tinggalnya Di lingkungan Sekitar Hotel Haris Untuk penjemputan Anak-anak Panti Asuhan Yang jauh Dilakukan Atas kerjasama Dengan Toyota High Ace Family Malang Kemudian Anak-anak Non-panti Berkumpul Di kantor Semain Dan dijemput Oleh armada Yang disediakan Pihak hotel Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Hotel Haris Yang telah memberikan Kepercayaan kepada kami Mengkoordinir Untuk menghadirkan Anak-anak yatim Dua Fabina Ratusan anak Yang berasal dari Panti Asuhan Serta binaan Yaasen Sertika Masyarakat Indonesia Non-panti Di pulosok Desa Semoga Ulang tahun Atau aniversari Yang ke-11 Hotel Haris ini Semakin Hotel Haris Semakin maju Semakin tumbuh Berkembang Memberikan dampak Positif Kepada Masyarakat Yang ada Di sekitarnya Serta pelanggannya Semakin banyak Dan juga Semoga tahun depan Kota Pusikomar Menyelenggarakan Acara seperti ini Kita doakan Semoga lebih Meriah lagi Semarakat Aniversari Haris Hotel Bersamaan dengan Buka puasa Juga dimeriahkan Dengan penampilan Musik religi Gambus El Mauza Kota Malan Acara semakin lengkap Dengan Maidu Hasan Nakocak Oleh pengasuh Pondok Pusatrian Anurul Munzal Ustadz Ahmad Jeffri Al Hadi Ruyanto Melaporkan Melaporkan